Sejumlah jalur nasional mulai diperbaiki menjelang tradisi mudik, salah satunya di jalur penghubung Ponorogo dengan Pacitan serta Badiun. Selain melakukan pengaspalan, petugas dari Dinas PUPR juga akan memasang rambu tambahan demi mengurangi angka kecelakaan saat mudik lebaran. Menjelang mudik lebaran 2022, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Jawa Timur mulai melakukan perbaikan jalan nasional yang nantinya digunakan warga untuk mudik. Salah satu yang terlihat di jalur provinsi penghubung Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan maupun penghubung dengan Kabupaten Madiun, Jawa Timur Minggu Pagi. Setidaknya, 6 alat berat berupa pemadat, tandem roller, finisher, serta tire roller didatangkan di jalan yang ada di Desa Babatan, Kejamatan Babatan, Ponorogo. Di kawasan ini, petugas dari Dinas PUPR Jawa Timur melakukan perbaikan jalan sepanjang 2,56 km. Petugas juga akan memasang rambu-rambu jalan di sejumlah blank spot atau titik rawan kecelakaan lalu lintas. Sehingga nantinya, angka kecelakaan bisa ditekan saat tradisi mudik lebaran mulai berlangsung. Untuk terkait mudik bagi pengguna jalan itu akan kami lakukan pengamanan khusus yaitu dengan memberikan rambu-rambu K3 keamanan agar pengguna jalan itu tetap aman. Tak hanya di Ponorogo, perbaikan jalur provinsi juga berlangsung di sejumlah lokasi di Kabupaten Madiun. Sementara, proses perbaikan jalan ditargetkan rampung 15 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jatur Priambodo, Ponorogo.